Sebuah tweet tentang seorang petugas kereta rel listrik atau KRL yang menggendong di fabel viral di media sosial Twitter sejak Rabu 17 Juni 2020. Akun Ed Zulfik mengunggah tweet tersebut disertai dengan foto petugas KRL sedang keluar dari komputer lain sambil menggendong seorang bapak-bapak di fabel. Menanggapi unggahan yang viral tersebut, VP Corporate Communications PT KCI, Anne Purba, membenarkan kejadian tersebut terjadi di salah satu stasiun. Anne mengatakan kejadian tersebut terjadi di stasiun Duri pada Rabu pagi. Anne menceritakan bapak-bapak yang digendong itu sudah sering menjadi pengguna KRL. Pihak KRL biasanya diminta mengantarkan ke pangkalan bajai dekat stasiun. Namun pihaknya tidak mengetahui pekerjaan serta detail perjalanan bapak tersebut. Dia juga mengatakan petugas memang harus selalu siap membantu pengguna yang membutuhkan. Ia mengatakan kejadian ini menjadi motivasi untuk 4.700 pasukan pengamanan agar bisa terus membantu pengguna. Petugas KRL di tweet tersebut mendapat banyak ujian dari netizen. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati